Mas Halim, bagaimana tanggapannya untuk menyehatkan laut supaya mengurang sedimentasi, maka hal ini kemudian dilakukan? Setuju nggak? Satu hal yang perlu disampaikan kepada Mas Wahyu dan teman-teman di Kementerian Kelotan Perikanan adalah untuk pengelolaan kesehatan laut, yang perlu dilakukan adalah bagaimana memastikan padang lamun, terumbu karang, dan mangrove yang tersebar di wilayah pesisir Indonesia itu justru aman dan dilindungi, bukan justru disedot dan memanfaatkan pasir lautnya dalam jumlah yang besar. Dalam bahasa kami di Pusat Kajian Maritim untuk Manusiaan, kalau pasir lautnya diambil, yang terjadi lautnya bukan sehat, justru malah di bumi hanguskan. Kalau sudah ini yang terjadi, maka sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian nelayan di Indonesia yang jumlahnya hampir 3 juta orang ini tentu akan terimbas dampaknya. Salah satu yang sudah pernah terjadi di tahun 2010 adalah penambangan pasir laut di Rokan Hulu, Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ini dampaknya jelas dari masyarakat nelayan, pertama hilangnya fishing ground mereka, lautnya menjadi keruh oleh karena praktek penambangan pasir laut di sana, kemudian yang kedua mereka terpaksa beralih profesi, memarkirkan perahu-perahu mereka di samping rumah mereka, yang ketiga pendapatannya menurun drastis. Fakta yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada Mas Wahyu dan kawan-kawan di Kementerian Keluatan Perikanan adalah penambangan pasir laut yang terjadi di sekitar Taman Nasional Laut Wakatobi, di sekitar Pulau Wangi-wangi. Di daerah ini pasir laut yang diambil jumlahnya per hari mencapai 400 meter kubik. Bayangkan kalau kemudian dengan berbekal peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 dengan armada yang jauh lebih besar, bisa dibayangkan kerusakannya akan jauh lebih masif. Mas tapi sebentar, kita luruskan dulu supaya masyarakat tidak bingung. Pasir laut yang ditambang dengan pasir laut yang ingin diambil versi pemerintah sedimentasi laut, sebenarnya beda nggak sih ini pasirnya? Tidak ada perbedaan, krusial. Sama halnya. Kalau kita baca secara detail di dalam PP nomor 26 tahun 2023, maupun ke pres 33 tahun 2022, isinya sama. Mas Wahyu, boleh ditanggapi ini dari pusat kajian maritim ini, nggak ada bedanya pasir laut mau mulai ditambang dengan sedimentasi sama-sama pasir laut ditambang. Ini seperti apa Mas Wahyu? Ya, silahkan. Makanya nanti terhadap masukan-masukan seperti ini ini penting sekali bagi kami untuk supaya benar-benar menjamin bahwa yang kami lakukan betul-betul tidak mengganggu lingkungan, tapi justru menata laut kita supaya lebih sehat dengan memanfaatkan sedimentasi yang sudah terbit dari banyak jurnal ilmiah. Mereka itu mengganggu kehidupan dari Terubu Karang, mengganggu Padang Lamun, mengganggu Kerang Hijau, dan seterusnya. Tentu saja, teknik pengambilannya nanti, yang untuk membersihkannya, tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh kemudian mengisap, menyedot, menggaruk, dan seterusnya, sampai kemudian Terubu Karangnya rusak. Itu tidak boleh. Dan kalau Anda cermati betul, telah betul, dikaji betul, pasal demi pasal, dari PP 26, ya, itu Anda justru harus tahu bahwa prinsip yang harus ditekankan di situ adalah tata caranya harus pakai teknologi peralatan yang ramah lingkungan, dan cara pengambilannya juga harus ramah lingkungan. Jadi kalau sampai terjadi pelanggaran seperti itu, akan dikaji, diawasi, dikendalikan, dan kemudian ya tentu saja tidak akan diizinkan oleh Menteri untuk diteruskan. Oke, Mas Alim, sebenarnya ada tidak sih selama ini negara atau perusahaan apapun punya teknologi menambang pasir, ramah lingkungan? Namanya penambangan pasir, laut, terlebih lagi, tidak pernah ada kata yang tepat untuk menggambarkan bahwa praktek ini tidak merusak lingkungan. Karena yang terjadi di sebaliknya, tadi seperti yang saya sampaikan, laut menjadi keruh, padang lambun dan terumbu karang menjadi habis, sehingga kemudian memaksa nelayan untuk pergi melaut lebih jauh. Kalau nelayan kecil dipaksa melaut lebih jauh, resikonya mereka kehilangan jiwa mereka karena tenggelam. Kemudian yang terakhir, pendapatan mereka menurun. Kalau sudah menurun, ikan jenis apa yang akan kita makan? Saya kira terkait dengan itu, maka kami di Ustaz Kajian Maritim untuk manusia tegas menyampaikan kepada Kementerian Keluatan Perikanan untuk tidak melanjutkan pembahasan peraturan turunan PP nomor 26 tahun 2023 ini.